Hai Sobat, kali ini saya sudah memperlihatkan bonsai saya saya akan mencoba membagikan kepada Sobat bagaimana cara membahas mie kutu kebul dan semut yang ada di bonsai saya Intro Nah yang saya akan bahas kali ini Sobat saya akan membagikan kepada Sobat bagaimana cara mengatasi semut dan kutu kebul bisa dilihat oleh Sobat semua disini banyak sekali semut yang bersarang di bonsai saya cara mengatasinya dengan menggunakan pestisi dalam mie dari bahan yang cukup sederhana bahan yang saya akan gunakan untuk membasmi semut dan kutu kebul yang ada di bonsai saya nah yang saya akan lakukan saya akan membuat pesticida alami dari bahan kulit bawang putih ya boleh juga Sobat menggunakan kulit bawang merah tapi saya gunakan ini bawang putih sama saja ya Sobat banyak sekali ya bawang putih boleh Sobat minta di warung-warung terdekat atau boleh juga Sobat beli ya secukupnya saja nanti Sobat ambil kulitnya saja ya oke saya akan coba ambil kulitnya dan nanti kita tambahkan dengan sabun cuci piring ya atau saya gunakan ini mama lemon Sobat kemasan 1 ribu cukup merah sekali dan nanti saya akan tambahkan dengan air panas ya secukupnya saja oke kita kupas saja kulit dari bawang putihnya polasi sembuatan pesticida alami ini cukup efektif ya daripada kita menggunakan pesticida dari bahan kimia ya itu bisa mengganggu apalagi ada di lingkungan sekitar rumah itu bisa membahayakan untuk keluarga Sobat yang ada di sekitar rumah ya kalau menggunakan pesticida bahan kimia seperti di sawah atau di tempat-tempat ladang hamparan luas itu gak jadi masalah ya karena di sini tempatnya banyak banyak orang jadi takut membahayakan yang ada di sekitar kita Sobat oke segini juga banyak lihat Sobat ya kita gunakan aja bahan-bahan alami seperti ini tapi bisa membasmi kutu kebul atau semut yang ada pada bonsai kita atau pada tanaman yang lain ya yang Sobat punya di rumah Oke saya akan tambahkan dengan air panas cukupnya Sobat ya kita tuangkan aja seperti ini kita gunakan sendok kita tunggu sampai benar-benar layu ya sampai benar-benar layu nanti kita ambil airnya saja ya Sobat nanti bisa kita langsung semprotkan kita masukkan ke dalam spray lalu kita semprotkan ke bonsai yang terkena kutu kebul atau yang ditempati semut Sobat Oke kita tunggu saja nanti kita campurkan dengan mama lemon sebagai pengikat sobat agar menempel pada tanaman yang akan kita semprotkan dengan cairan pesticida alami dari bawang putih Sobat nah proses pembuatan pesticida alami ini ini cukup instan sekali ya tunggu 10 menit sampai 15 menit ya kita tunggu sampai benar-benar airnya dingin nanti bisa kita langsung semprotkan ya tidak membutuhkan waktu sampai berhari-hari ya Sobat untuk membuat pesticida alami dari kulit bawang putih nah Sobat akhirnya pesticida alami yang sudah saya buat sudah dingin ya air panasnya sudah dingin sekarang kita tinggal ambil aja hampas dari kulit bawang putihnya karena kita cuma mengambil airnya ini aja ya Sobat kita ini bisa buang aja langsung kita buang Hai nanti kita bisa campurkan dengan sabun mama lemon sobat Hai nah sekarang bisa kita langsung tambahkan dengan sabun cuci piring atau mama lemon ya yang sudah saya pegang ini boleh juga sunlight Sobat yang ada aja di rumah apa bisa nanti kita tambahkan dengan air sari bawang putih ya kita tambahkan aja sedikit cukup dan kita aduk-aduk aja Sobat kayak ini ya kayak gini aja padu-aduk Sobat cukup mudah sekali nah sudah ya sudah kayak gini kita langsung masukkan ke dalam spray Sobat masukkan ke dalam spray kita buka dulu kita gunakan corong ya oke cukup sudah selesai cairannya sudah kita masukkan ke dalam spray kita tutup dan cairan cairan pesticida alami dari kulit bawang siap kita gunakan sobat nah sobat sekarang kita langsung langsung bisa semprotkan ya bisa langsung kita semprotkan aja kayak gini sobat ya semprotkan aja nah bawang putih ternyata ya atau kulit bawang putih ini ini juga bisa mensuburkan tanaman ya Sobat bukan sebagai pesticida aja tapi juga bisa menyuburkan tanaman kita jadi jangan khawatir ya apalagi kita campurkan dengan sabun kayak gini ya sabun pencuci piring jangan khawatir tidak akan terjadi efek samping yang berarti pada tanaman yang kita ini sebagai pengikat aja pesticida kira ya Nah kita di belakang daunnya kayak sobat ya di belakang daunnya aja ya semuanya aja kita semprotkan kayak gini supaya semutnya tidak mau tinggal di bonsai kita ya kayak gini aja semprotkan cari persembunyian semutnya nah gitu ya Nah bisa kita lihat ya Nah lihat sobat semprotkan aja kayak gini ya aja Nah kita tunggu aja nanti baru ya hasilnya seperti apa itu ya sobat yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara pembuatan pesticida alami dan dari bahan kulit bawang putih ya mudah-mudahan sobat terbantu sobat terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan terima kasih sudah menyimak Hai ketemu lagi nanti di video selanjutnya yang pastinya menginspirasi walaupun video yang saya sampaikan ini cukup sederhana tapi mudah-mudahan ada sedikit ilmu ya bisa sobat ambil terima kasih sudah menyimak Hatunuhun